Pemirsa inovasi kuliner memang seakan tidak ada habisnya. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa di mana martabak umumnya disajikan dengan kuah kari kental, justru kini dipadupadankan oleh seorang penjual dengan toping mozzarella dan juga sambal bawang. Berkat kreasinya, pedagang itu mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Siap patah suka martabak, kuliner berbahan dasar tepung dan telur ini kerap kali menggugah selera penikmatnya. Nah di Palembang, Sumatera Selatan, kuliner ini umumnya disajikan dengan kuah kari kental. Namun kini, seorang pengusaha kuliner memodifikasi martabak dengan menambahkan toping keju mozzarella, daging sapi, sosis, dan sambal bawang. Varian beragam yang kaya rasa ini membuat penikmat martabak ketagihan, terutama pagi pecinta pedas. Bahan yang digunakan juga ternyata sama, yaitu bumbu rempah-rempah, irisan bawang wombay, telur ayam, dan seledri serta daging sapi sebagai isian. Nah yang membuatnya istimewa ialah penambahan parut mozzarella yang dibakar hingga meleleh. Untuk memberi sensasi pedas, panganan ini juga ditambahkan sambal bawang dan sosis berbagai ukuran. Kita martabak ini, kalau yang biasa kan hanya martabak daging biasanya kan, atau martabak mozzarella. Nah kita kreasikan, kita tambah dengan, kalau sekarang kan zaman minelial, katanya kan anak-anak yang muda kan hobi yang pedas kan. Jadi kita tambah menunya pakai sambal bawang ini. Di kedai ini, satu porsi martabak daging mozzarella dijual seharga Rp60.000 per porsi jam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawar, ANYUS melaporkan.